Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Aksi 16 Pada video kali ini kita akan membahas 10 model-model implementasi kebijakan Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah Cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang begitu kompleks Bahkan, tidak jarang suatu kebijakan bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan Akan tetapi, sebaik-baiknya kebijakan adalah kebijakan yang pro terhadap rakyat Untuk dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nah, berbicara mengenai implementasi kebijakan Tentu dalam melakukan suatu implementasi kebijakan ada beberapa hal yang perlu diperhentikan Nah, berikut ini adalah 10 model-model implementasi kebijakan Yang akan dijelaskan oleh mahasiswa-mahasiswa kece dari Universitas Negeri Makassar Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan info terbaru mengenai update dari channel kami Model pertama, model fun matter dan fun art Ada 4 variable Yang pertama, aktivitas implementasi dan komunikasi atau implementasi Yang kedua, karakteristik agen pelaksana atau implementator Yang ketiga, kondisi ekonomi, sosial, dan politik Yang keempat, kecenderungan pelaksana atau implementator Oke, kita akan menjelaskan model yang kedua Model kedua ini dikembangkan oleh Daniel Mas Manian dan Paul Sabatian Mereka mengemukakan ada 3 variable dalam model kedua ini Yang pertama adalah variable independen Dimana variable independen ini adalah Susah mudahnya masalah yang telah diperuskan oleh suatu kebijakan Ini ditandai dengan adanya 3 imitator Yang pertama adalah teknis-teknis pelaksanaannya Yang kedua adalah pengenanggapan objeknya Dan ketiga adalah perubahan seperti apa yang diperuskan Variable selanjutnya Variable selanjutnya itu Variable kedua yaitu variable independen Mana diartikan sebagai kemampuan kebijakan Untuk menstrukturkan dan mengimplementasikan Dengan indikator kejelasan dan kompetensi Yang pertama adalah pemahaman dari lembaga Yang kedua adalah kepatuhan objek Yang ketiga adalah hasil nyata Yang keempat adalah penerimaan hasil nyata Yang kelima adalah tahap resisi kebijakan Model ketiga Model kutus dan kutus mengungkapkan bahwa Dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna Maka diperlukan beberapa persyaratan Secara-syarat itu adalah Nah secara-syarat ini yang pertama yaitu komunikasi dan koordinasi yang sempurna Yang kedua hubungan saling ketergantungan harus kecil Yang ketiga pemahaman yang mendalam dan kesepakatan ditutup pada tujuan Yang keempat tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat Yang kelima perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai Model keempat model Goggin Malcolm Goggin, Anne Broman, dan James Slater Mengembangkan apa yang disebutnya sebagai communication model Untuk implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai Generasi ketiga model implementasi kebijakan tahun 1990 Goggin dan kawan-kawan bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan Yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian Dengan adanya variable independent, intervening, dan dependent Dan meletakkan komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan Model kelima adalah model Mary S. Grindle tahun 1980 Model implementasi kebijakan publik yang diutarakan oleh Grindle Menutupkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik Sampai kepada tercapainya hasil Tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang Sampai kepada pembiayaan yang cukup Selain dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi Model keenam adalah model yang disusun Richard Elmore 1979 Mikhail Lipsky 1971 dan Benny Jern dan David Oporter 1981 Model ini dimulai dari mengidentifikasikan jaringan aktor Yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka Tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki Model kebijakan Elmore didasarkan pada jenis kebijakan publik Yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya Atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, Publik yang menjadi target atau kliennya Dan sesuai pula dengan pejabat eselan rendah yang menjadi pelaksananya Kebijakan model ini biasanya diperakarsai oleh masyarakat Baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan atau LSM Model yang selanjutnya, itu model ketujuh, model Edward III Dalam model tersebut, Edward III menjelaskan bahwa Dalam melakukan implementasi kebijakan publik, ada empat isu pokok yang harus kita perhatikan Yang pertama adalah komunikasi Yang kedua, sumber daya Yang ketiga, disposisi Dan yang keempat, struktur birokrasi Model ke delapan, model jaringan Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah complex of interaction process Di antara sejumlah besar aktor yang berada dalam sosial jaringan aktor-aktor yang independen Interaksi di antara para aktor adalah jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan Permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan Dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting di dalam Model yang kesembilan adalah model Madeleine Richard Madeleine 1995 mengembangkan sebuah model yang disebut dengan model Matrix Ambiguitous Conflict Di sini menjelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan Di mana kebijakan di sini memiliki ambiguitas dan kemenduan yang rendah serta konflik yang rendah Ada pun empat prinsip dari Madeleine akan disebutkan oleh teman saya, Junaid Empat prinsip model Madeleine Yang pertama, ketetapan kebijakan Yang kedua, ketetapan pelaksanaan Yang ketiga, ketetapan target Dan yang terakhir, ketetapan lingkungan Model yang ke-10 Model Sirena Siwinta Berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan Proses implementasi kebijakan Dan dampak dan hasil implementasi kebijakan itu Selanjutnya, Winter mengemukakan bahwa ada tiga variabel mempengaruhi kebijakan tersebut Yaitu Variabel yang pertama Perlaku hubungan antara organisasi Dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi Variabel yang kedua, pelaku implementor atau aparat atau birokrat tingkat bawah Dimensinya adalah kontrol politik Kontrol organisasi Etos kerja Dan norma-norma profesional Dan variable yang terakhir, yang ketiga adalah Perlaku kelompok tersaraan Demikianlah video dari kami Semoga bisa memberikan manfaat Dan menambah wawasan dari teman-teman sekalian Akhir kata Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!